Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Rian Kicen Apa kabar sahabat-sahabatku? Dimanapun juga berada, semoga tetap sehat selalu ya Salam sehat semuanya Bagi sahabat-sahabatku yang baru bergabung, salam kenal dari saya ya Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya ya Agar nanti kita bisa ketemu lagi sahabat-sahabatku ya Terima kasih banyak yang sudah kasih subscribe ya Hari ini sahabat-sahabatku saya mau berbagi resep ya Saya mau bikin nasi guri bakar ya Yuk kita lihat resepnya seperti apa Pertama kita masak dulu tongkolnya Ini tadi saya punya 2 biji ya Yang sudah saya suir-suir Ini kita goreng dulu ya, setengah matang kira-kira Kalau untuk isiannya mau ayam juga boleh sahabat-sahabatku ya Sesuai selera aja ya Kebetulan hari ini saya punya tongkol Saya mau bikin isian dari tongkol ya Nanti kita campurin dengan petis sama daun kemangi ya Ini kita goreng dulu sahabatku Sampai kita tutup dulu Biar tidak meletok-meletok Kita bolak-balik dulu Tetap hati-hati sahabat-sahabatku ya Jangan sampai kita kena minyaknya ya Soalnya ini tongkolnya meletok-meletok Sahabat-sahabatku ya Ini sudah mulai mengering Sebentar lagi kita angkat Ini kita angkat dulu ya Selanjutnya kita proses dengan cabainya ya Kita bikin cabai dulu habis ini Kita tiriskan Cabainya kita tumis dulu sahabat-sahabatku Untuk resepnya silahkan cek di layar ya Apa aja bumbu-bumbunya Ini kita tambahkan daun jeruk, daun salam ya Terus ada serai, satu batang yang udah saya keprek Ini kita tumis benar-benar sampai harum Untuk lengkapnya sahabat-sahabatku silahkan cek di layar ya Ini simple banget Bawang merah, bawang putih, cabai Terus ada satu biji tomat ya Gampang banget Sudah harum sekali Langsung kita masukkan Tongkolnya yang tadi kita goreng ya Ini kita aduk dulu Untuk petihnya sahabat-sahabatku Nanti terakhir aja ya Soalnya saya pengen masih crunchy ya petihnya ya Biar tidak terlalu matang ya Ini kita aduk-aduk sebentar Biar benar-benar masak Cabainya sama tongkolnya ya Habis ini kita masukkan petihnya Ini kita tuang dulu Tidak usah lama-lama sahabat-sahabatku ya Sebentar aja Habis ini kita angkat Dan kita proses selanjutnya Kita bikin nasi gurihnya ya Kita siapkan nasi gurihnya Sambal petihnya sudah kita angkat Selanjutnya kita proses untuk bikin nasi gurihnya ya Ini saya punya beras sekitar setengah liter Sahabat-sahabatku Lalu ada daun jeruk, daun salam Terus ada serai ya Satu batang yang sudah saya geprek Kemudian ada sedikit garam dan penyedap ya Lalu ada santan kemasan ya Ini saya pakai satu saja cukup Kemudian ada daun kemangi segar Nanti kita untuk plating ya Selanjutnya ada daun pisang Ini sudah saya siapkan Beberapa lembar ya Yang sudah saya ukur Dengan cetakannya ya Ini saya pakai cetakan apa itu Mie kabok ukuran 10x10 ya Ini daun pisangnya sudah saya cuci bersih Biar tidak jorok sahabat-sahabatku Langsung kita proses untuk bikin nasi gurihnya Kita tuang dulu airnya Ini saya pakai setengah liter sahabat-sahabatku ya Kemudian kita masukkan rempah-rempahnya Lalu kita susul dengan berasnya ya Kemudian kita tambahkan penyedapnya Ini saya pakai garam sama kaldu jamur ya Ini kita aduk-aduk dulu Ini airnya agak banyak sahabat-sahabatku ya Sekitar setengah liter ya Soalnya saya kepingin itu nasinya punel ya Ini kita tambahkan santan Kira-kira sekitar 200 ml Kita aduk-aduk Kita tunggu sampai airnya berkurang ya Sampai mengental ya Ini sudah mulai mengental sahabat-sahabatku ya Videonya saya percepat ya Biar tidak terlalu panjang banget ya Sebentar lagi apinya kita matikan Lalu kita diamkan kira-kira sekitar 15 menit ya Sambil menunggu dandangnya panas ya Ini dandangnya sudah panas Langsung kita tanak ya Kita tanak kira-kira sekitar 45 menit sahabat-sahabatku ya Ini kita tuang dulu ke dandang Kalau masak seperti ini sahabat-sahabatku Saya itu ingat zaman mak-mak zaman old dulu ya Kalau masak itu dikroncong dulu Baru kita tanak di dandang ya Tidak seperti zaman sekarang ya Tinggal tancap di risiko keraja ya Tapi sahabat-sahabatku hasilnya lebih enak loh ya Lebih mantul ya Kalau kita masak di dandang ya Ini kita langsung kita tutup Sebentar lagi Habis itu kita tanak Kira-kira sekitar 45 menit ya Sudah 40 menit Kita cek dulu Ini kita aduk-aduk dulu sahabat-sahabatku ya Ini puner sekali Habis ini kita tutup kembali sahabat-sahabatku ya Kita tunggu 5 menit Habis itu kita matikan apinya ya Ini kita tutup kembali Sudah 5 menit sahabat-sahabatku Kita matikan apinya Dan Siap kita bikin ya Nasi bakarnya ya Ini kita plating Ini saya ada Ini saya ada micabok ya Ukuran 10x10 ya Ini kita tata Daun bisangnya Ini sudah saya ukur sahabat-sahabatku ya Kita ukur ya Kita samakan ya Lebarnya 10 cm ya Sama dengan micaboknya ya Kita taruh kanan-kiri Habis itu belakang depan ya Lalu kita depannya sama Kemudian Tengahnya Tengahnya Lingkarannya Kita kasih ya Biar tidak bocor Sahabat-sahabatku Sama ini Tingginya 7 cm ya Seperti ini Langsung kita Masukkan nasinya Kita taruh nasinya Setengah sahabat-sahabatku ya Ini entongnya Kebesaran Kayaknya lebih enak Pakai sendok aja ya Ini kita ratakan Ujung-ujungnya Kita tambahin sedikit Kita ratakan dulu Kemudian kita isi dengan Sambal petainya Sahabat-sahabatku ya Seperti ini Kita isi dengan Sambal petainya Tongkol petainya ya Nah sesuai selera aja Cukup ya Seperti ini Kemudian kita tambahkan Daun kemangi segar ya Kita kasih beberapa tangke Kemudian kita tutup Kembali dengan Nasi putihnya ya Nasi gurihnya ya Ini sampai Rata sahabat-sahabatku ya Sudah cukup ya Seperti ini Habis ini kita tutup Ini kita tutup Kanan-kiri Lalu dari belakang Kemudian depannya ya Untuk depannya Sahabat-sahabatku Biar ada Aksennya cantik ya Kita lipat Lalu kita kunci dengan Tusuk gigi Maupun lidi ya Hasilnya seperti ini Sahabat-sahabatku Langsung kita balik Untuk bawahnya kita kunci juga ya Dengan tusuk gigi ya Seperti ini sahabat-sahabatku Nanti langsung kita Proses bakar ya Ini lakukan ya bun ya Sampai adonannya selesai ya Sampai nasinya selesai ya Tapi hari ini Sahabat-sahabatku Saya mau bikin cukup Dua aja ya Sama ya bun ya Ulangi dengan Prosesnya yang sama ya Seperti waktu Kita pertama ya Ini saya percepat Sahabat-sahabatku ya Videonya ya Biar tidak Terlalu panjang banget Seperti ini Sama prosesnya Kita taruh sambal petinya Tongkol petinya Di tengah-tengah Kemudian kita kasih Daun kemangi segar Lalu kita tutup kembali ya Dengan Nasi gurihnya ya Ini dia Sahabat-sahabatku Hasilnya Saya sudah Bikin dua ya Sebelum dihidangkan Langsung kita Bakar dulu Ini langsung Kita bakar ya Kita panggang Kita Geser-geser Biar tidak Hengus Sahabat-sahabatku ya Ini dengan Api sedang ya Langsung kita Balik Prosesnya Seperti Sahabat-sahabatku ya Kalau mau dihidangkan Langsung kita bakar Kita tunggu daunnya Sampai layu Sahabat-sahabatku Ini saya pastikan Nasinya sangat Darum sekali ya Karena nasi gurihnya Sudah banyak Rempah Ditambah dengan Aroma Daun pisang ya Saya pastikan Saya pastikan ini sangat Nikmat sekali Habis ini Sahabat-sahabatku Kita angkat Dan Siap kita hidangkan ya Buat keluarga ya Mudah-mudahan Ini sangat Menginspirasi Buat sahabat-sahabatku Di rumah Ini dia Sahabat-sahabatku Nasi gurih bakarnya Ikan tongkolnya Siap kita nikmati ya Ini kita buka dulu Untuk lalapannya Sahabat-sahabatku Disesuaikan selera aja ya Mau pakai Mentimun Juga boleh Mau pakai Daun kemangi Juga boleh ya Suka-suka aja ya Mudah-mudahan Resep ini Bisa Menginspirasi Sahabat-sahabatku Di rumah Dan Siapa tahu Ini bisa untuk Ide jualan Sahabat-sahabatku ya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Dikasih like ya Terus di komen Di subscribe ya Bagi sahabat-sahabatku Yang belum Dan terima kasih banyak Yang sudah komen Yang sudah kasih like Yang sudah subscribe Sampai ketemu lagi Dengan Video-video Resep selanjutnya Terima kasih Matur Suun Sampai ketemu 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 Terima kasih.